PEMISKINAN Jawa Timur PEMISKINAN Jawa Timur 2% dan itu merupakan penurunan pemiskinan yang sangat tinggi, tetapi itu merupakan kerja terah dan akumulasi dari beberapa tahun, terutama lima tahun terakhir bagaimana upaya visa untuk bisa Jawa Timur pemiskinannya turun menjadi satu digit. dan ini alhamdulillah terjadi strategi kami sebetulnya mendesain program yang memang sudah menjadi patronnya untuk penanganan pengisik yang pertama sebetulnya ada dua hal ya dua faktor, yang pertama bagaimana kita mengendalikan faktor-faktor eksternal yaitu bagaimana ekonomi makro yang kita lakukan yaitu bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi inflasi dapat dikendalikan dan juga berbagai hal yang membuat Jawa Timur stabil yang kedua adalah dengan intervensi program khusus penanganan kemiskinan yang pertama prinsipnya adalah bagaimana membuat beban pengeluaran dari masyarakat miskin ini bisa terkurang banyak bantuan baik dari penyusat maupun dari provinsi tentunya ada PKH dengan PKH plus kita tambah ada bantuan pangan dan juga bantuan pangan plus kemudian ada full-off-off rentan yang kita berikan bantuan disabilitas, lansia dan juga berapa yang sifatnya adalah mereka untuk bisa bertahan mengenai kebutuhan hidupnya termasuk bagaimana kita memberikan bantuan operasional pendidikan ya ambahan dari BOS kemudian juga bagaimana biaya maskin bantuan bagi masyarakat wiskin yang melebihi dari terbutuhan yang oleh program pusat yaitu PBI JKN tidak ada gata lain strateginya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dengan berbagai macam bantuan baik pemberdayaan ekonomi yang sifatnya langsung kemudian pemberian modal akses untuk bisa melakukan kewirausahaan dan juga bagi kelompok masyarakat tentang diterikan bantuan usaha seperti hanya untuk masyarakat perempuan yang secara sosial ekonomi memang dan semuanya intinya untuk bisa loncat dengan pendapatannya yang ketiga adalah dengan cara lingkungannya lingkungan kesehatan lingkungan rumah dan rehabilitasi rumah tidak layak karena memang itu indikator dari kemiskinan kalau tiga-tiga banyak terhapukan Alhamdulillah hasilnya sekarang kemiskinan dari Jawa Timur turunnya bisa berkontribusi 30,4% sana nasional betul dan ini juga capaian yang luar biasa ya Pak ya nah dengan berbagai inovasi strategi dan juga kinerja yang selama ini sudah dilakukan tentunya pasti akan ada tantangan Pak dan PR terbesar bahwa memang wilayah Jawa Timur ini kan juga wilayah yang cukup besar ya dengan penduduk yang jumlah yang cukup banyak nah seperti apa tantangan-tantangan ini dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Timur di masa kepemimpinan Bapak seperti apa ya saya melihat Jawa Timur sangat besar 38 kabupaten kota dengan disparitas persoalan yang berbeda-beda ada yang kronis ada yang sedang ada yang rendah yang kedua yang kedua persoalannya adalah kesedihan data yang akurat karena ini membuat kita tidak efisien dalam menalokasi dan anggaran maka kita masih memerlukan selain DTKS sebetulnya insya Allah ada data resource yang sudah yang tidak bisa olah maka kalau ini bisa selesai sebetulnya tantangan itu semakin berkurang ya yang berikutnya adalah tentu karena jumlah penduduk biskin kita banyak maka yang diperlukan adalah kuantitas dari bantuan kita ingin sebanyak-banyaknya kami berusaha memang dalam APBD support untuk bantuan perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi menjadi lebih besar karena memang itu yang dibutuhkan tapi tentu ada kebatasan baik jana transfer maupun PAD kita yang memang seharusnya memperlukan ya minimal tiga kali APBD baru kita bisa menelesaikan dengan cepat oke Pak berbicara data berarti ini kan akan ada data kolaborasi ya berarti ya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri nah kolaborasi akan dilakukan dengan pendataan dan juga dengan program-program yang sudah ada baik dari pemerintah pusat tadi Bapak juga sebutkan bahwa juga pemerintah daerah juga mempunyai program-program sendiri nah seperti apa itu pengkolaborasian sehingga program penangan fakir miskin di Jawa Timur ini bisa dicapai dan akhirnya bahwa terbukti dengan penurunan kemiskinan di 2024 ini yang pertama adalah semua program harus targeted dimana ketersediaan data dengan multi program yang dibutuhkan harus termaving dengan jelas yang kedua harus terintegrasi jadi masing-masing program harus bisa saling mendukung mencroyok dengan satu data yang memang dibutuhkan misalnya berbasis keluarga keluarga itu miskin dari sisi pendidikannya seperti apa keuangannya bagaimana lingkungan seperti apa pemberian ekonomi seperti apa maka itu harus dikroyok oleh karena itu yang paling akan membuat mendang sebetulnya adalah terintegrasi dengan baik antara pusat program-program provinsi dan kabupaten dan saling simultan ini kan melihat data yang memang masih belum sinkron maka bisa terjadi ada program yang tidak rembuk dan nyekup antara OPD yang satu dan yang lain kalau ingin kita apa akan bersatu untuk bisa mengatasi peniskinan maka kuncinya data unified data seperti data resourcing ini diperlukan untuk bisa memberikan ketepatan sasaran Pak, apakah ini juga menjadi rencana khusus untuk mengatasi kemiskinan khususnya di Jawa Timur dengan adanya pendataan ini Pak oh tentu kami berharap bahwa satu data Jawa Timur yang ada sekarang bisa dimersed dengan database yang lebih luas lagi data resourcing maupun data yang lain DTKS data DAPODIC dan data-data lainnya sehingga kita bisa target dari sini kita akan mengetahkan kembali insya Allah kalau 2025 dengan data tersebut kita akan betul-betul mana yang prioritas akan tahu dan mana kewajiban dari provinsi dan wadah kawupaten dan tentu ini akan sinerni oleh karena itu kita akan betul-betul memanfaatkan cross-cutting issue dari data tersebut oke untuk bisa betul-betul melaksanakan strategi program penawang kemiskinan dengan cepat apa harapan Bapak sebagai PJ Gubernur Jawa Timur terkait dengan tantangan-tantangan dan juga untuk melanjutkan program keberlanjutan selanjutnya sehingga masyarakat di Jawa Timur ini bisa merasakan betul Pak manfaat dari program-program yang ada dan kedepannya Jawa Timur ini indeks akar kemiskinan semakin lama semakin turun Pak ya walaupun Taut ini memang luar biasa penurunan tapi kami merasa benar-benar puas bahwa kita sudah mulai mempunyai desain yang tepat akurat tetapi mungkin akan lebih cepat lagi penurunan jika kita mempunyai data yang bisa dilakukan analis dengan cross-cutting issue-nya dan kita bisa membuat suatu model program yang betul-betul lebih efektif kami melihat akan lebih banyak kalau sudah strategi pertama untuk pengeluaran beban penghidupan orang desain konsentrasi kami adalah untuk bagaimana secepatnya sebanyak maikernya memberikan program peningkatan pendapatannya ini yang akan bisa membuat masyarakat kita bisa merasakan bahwa jenis kiraan akan terus turun dengan cepat dan juga tidak lupa bahwa ekonomi secara makro tetap kita kendalikan betul dan alhamdulillah memang tanda-tanda sudah membaik mudah-mudahan 2025 terdekat sampai 2045 bisa tercapai dengan saat kemiskinan di 94% buat ekonomi yang tinggi kemudian inflasi dapat terjaga dengan baik seperti yang selama ini optimis Jawa Timur bisa loncat menjadi provinsi yang lebih sejahtera dan angka kemiskinan akan turun dengan cepat terima kasih banyak Pak Adi atas obrol ini semoga apa yang menjadi harapan Bapak dan juga harapan dari masyarakat Jawa Timur dengan meningkatkan ekonomi semakin baik dan juga angka kemiskinan semakin turun bisa tercapai dengan baik pemirsa demikian bincang-bincang saya dengan Adi Kariono PJ Gubernur Jawa Timur sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya Terima kasih